Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta jatur dan para jaturmania Selamat datang kembali di legenda jatur dunia Pada video kali ini saya akan bagikan partai menakjubkan Yang dimainkan oleh Adolf Andersen Memainkan Evans Gambit melawan Jane Duvrisney Adolf Andersen adalah master jatur yang cukup kuat Di era pertengahan abad ke-19 bersama dengan Paul Morphy Sedangkan Jane Duvrisney merupakan salah satu murid didiknya Bagaimanakah permainan Adolf Andersen melawan anak didiknya kali ini Kita langsung sejajah ke permainan kawan-kawan Andersen bermain dengan putih mengawali permainan dengan pion E4 Di balas Duvrisney pion E5 Kuda F3, kuda C6, gajah C4 Bermain dengan pembukaan Italia Yang merupakan pembukaan favorit di era abad ke-19 Lanjutkan oleh Duvrisney gajah C5 Pion B4 Andersen menawarkan Evans Gambit Gambit diterima gajah pukul pion Dilanjutkan Andersen pion C3 Mengancam gajah-gajah mundur ke A5 Andersen melanjutkan pion D4 Pion pukul pion Namun Andersen tidak langsung memukul pion hitam D4 Melainkan memilih mengamankan rajanya untuk rokade Lanjutkan oleh Duvrisney pion D3 Mengorbankan pionnya Ini merupakan deflection move Atau langkah defleksi Langkah pengalian Tidak dirokan oleh Andersen memilih Menteri ke B3 mengincar pion F7 Menteri hitam ke F6 melindungi pion F7 Andersen mendorong pionnya E5 Mengancam menteri Menteri ke G6 Beteng putih ke E1 Memperkuat pion E5 Kuda mengembangkan langkahnya ke E7 Gajah putih ke A3 Mengincar kuda E7 Lanjutkan oleh Duvrisney Pion B5 Mengorbankan pionnya Menteri pukul pion B5 Beteng ke B8 Mengancam menteri Menteri ke A4 Lanjutkan oleh Duvrisney Gajah ke B6 Kuda putih mengembangkan langkahnya ke D2 Gajah hitam ke B7 Kuda putih ke E4 Menteri hitam ke F5 Mengincar pion E5 Gajah putih pukul pion D3 Menteri menghindar ke H5 Menghindari open serangan dari putih Jika kuda nantinya akan melangkah ke peta D6 skak Ataupun ke peta R6 Lanjutkan oleh Anderson Kuda F6 skak Menggarbu menteri Tentu saja disini Pion akan pukul kuda Lanjutkan putih Pion pukul pion Mengancam kuda Kuda tidak bisa lari Karena dipin oleh beteng E1 Dilanjutkan Duvrisney Beteng hitam ke G8 Menempati lacur yang sudah terbuka Menghadap pelasung dengan Raja Putih Selanjutnya Menteri hitam akan pukul kuda F3 Namun tidak diraukan oleh Anderson Memilih membuat rencana sendiri Dengan beteng ke D1 Tentu saja dengan senang hati Menteri hitam pukul kuda F3 Sekaligus memberi ancaman skakmat Dengan memukul pion G2 Namun rencana kali ini Kalah cepat dengan rencana Adolf Anderson Dengan betengnya pukul kuda E7 skak Dipukul balik kuda hitam Anderson mengorbankan Menterinya pukul pion D7 skak Raja pukul menteri Anderson melanjutkan Gajah ke F5 skak Open skak Double skak Raja ke E8 Gajah ke D7 skak Raja ke F8 Dan ditutup dengan Gajah betak gelap Pukul kuda E7 skak Mat Itulah kawan-kawan Permainan Adolf Anderson Dengan skak mat yang cukup brutal Menghadapi anak dediknya Jane Duvresne Coba kita lihat ke Momen-momen yang cukup menarik Dalam game kali ini kawan Sedikit kita ulas sebagai bahan Pembelajaran kita bermain catur Yaitu di posisi saat langkah keempat Saat hitam menerima Evans Gambit Anderson melanjutkan dengan Pion C3 Hitam melanjutkan Gajahnya mundur ke A5 Sebetulnya Langkah ke A5 ini cukup bagus Tapi Lebih bagus lagi Atau ada langkah yang terbaik Adalah Gajah ke E7 Mungkin Putih akan melanjutkan Pion D4 Hitam bisa melanjutkan dengan Kuda ke A5 Mengancam Gajah Putih Apabila Gajah Putih menjawabnya Dengan ke D3 Hitam bisa melangkahkan Pion D6 Membuka diagonal petak terang Bagi pengembangan Gajahnya Selanjutnya Di posisi langkah ke 11 Setelah Gajah Putih melangkah ke petak A3 Dufresne melangkahkan Atau mengorbankan Pion B5 Langkah terbaik bagi hitam Dalam posisi seperti ini adalah Mengorbankan Pion D5 Apabila Putih menjawabnya dengan Pukul Pion dengan N-Passen Hitam bisa pukul kembali Pion dengan Pion Mungkin Putih melanjutkan dengan Mengembangkan Kuda D2 Hitam bisa rokade sayap raja Atau jika di posisi seperti ini Hitam menjawabnya dengan Gajah Pukul Pion Hitam bisa pukul Gajah dengan Kuda Setelah Menteri pukul Kuda Hitam bisa mengembangkan Gajah ke E6 Mengancam Menteri Setelah Menteri pindah Mungkin ke B5 Hitam bisa rokade panjang Lanjut kita ke posisi berikutnya Yaitu pada langkah ke-16 Pada posisi seperti ini Saat Anderson membuat jebakan Untuk hitam Memukul Pion D3 dengan Gajah Hitam meresponnya dengan Menteri ke H5 Untuk menghindari open serangan dari Putih Langkah terbaik selain Menteri ke H5 Menteri lebih bagus melangkah ke peta E6 Jika Putih melanjutkan dengan rencananya Untuk mengorbankan Kuda di F6 Skak Pion pukul Kuda Mungkin selanjutnya terlebih dahulu Putih mengancam Menteri dengan Gajah C4 Menteri ke F5 Setelah Pion pukul Pion Menteri bisa pukul Pion kembali Pertahanan Raja Hitam pun akan aman Pengorbanan Kuda Putih pun akan sia-sia Apabila dalam posisi seperti ini Hitam memutuskan untuk pukul Pion dengan Kuda Maka Putih dengan senang hati Mengorbankan Kudanya ke D6 Skak Tapi Menteri Hitam akan jatuh oleh Gajah Putih Dan yang terakhir di posisi langkah ke 19 Yaitu saat Hitam mencoba mengincar Kuda di F3 Anderson membuat rencana sendiri dengan beteng ke D1 Tapi langkah atau rencana Anderson ini Tidak terbaca baik oleh Hitam Disini langkah terbaik bagi Hitam adalah Menteri ke H3 Membuat ancaman skakmat di petak G2 Sekaligus melindungi Pion yang ada di D7 Apabila Anderson melanjutkan rencananya dengan beteng pukul Kuda E7 Kuda bisa pukul beteng kembali Disini Putih tidak akan berani untuk melanjutkan rencananya untuk pukul Pion di D7 Karena dilindungi oleh Menteri Hitam H3 Ataupun Putih tidak akan berani untuk pukul Kuda di E7 Karena selanjutnya Hitam akan pukul Pion di G2 Skakmat Mungkin disini Putih akan melanjutkan dengan Pionnya ke G3 Hitam bisa pukul Pion dengan beteng Skak Beteng dipukul dengan Pion Menteri bisa pukul Pion G3 Skak Pion tidak bisa pukul Menteri karena dipin oleh Gajah B6 Raja akan bergeser ke F1 dan Menteri pukul Pion F2 Skakmat Itulah kawan-kawan permainan Ardolf Andersen dan sedikit ulasan di game kali ini Terima kasih telah menyaksikan video kali ini Semoga jadi inspirasi kawan-kawan bermain catur Sukses selalu dalam permainannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!